Pemirsa Anda menyaksikan headline news, Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Sultan Jakarta menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya penunjukkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dan ketua badan pemenangan pemilu atau BAPILU pada pemilu 2024. Dengan ditutupnya rapat pimpinan nasional atau Rapimnas P3 di hari kedua, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi menyetujui jabatan dan penugasan yang diberikan P3 kepadanya. Samdoha Senahok, kader baru P3 secara resmi menerima kartu tanda anggotanya pada Rabu kemarin ditunjuk juga sebagai ketua BAPILU P3. Tidak hanya itu, salah satu hasil Rapimnas juga menyatakan bahwa P3 mengusulkan Sandiaga sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono diamanatkan untuk mendukung sepenuhnya dan memperjuangkan Sandiaga sebagai pendamping ganjar kepada Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.